Intro Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya mengungkap dalam kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada selasa 19 April 2022. Satu diantaranya adalah Komisaris Utama atau Komut PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor. Lantas siapa Parulian Tumanggor? Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 20 April 2022, tak banyak informasi terkait sosok Parulian Tumanggor. Akan tetapi Parulian Tumanggor pernah menjabat sebagai Bupati Dairi ke-18 di Sumatera Utara. Ia menjadi orang nomor satu di Dairi sejak tahun 1999 hingga tahun 2009. Selain itu, Parulian juga pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI. Jabatan Parulian tak berhenti di situ saja. Ia juga diamanahi Ketua Bidang Perdagangan dan Proposi di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Sebagai mana informasi sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka mafia minyak goreng. Di antaranya seorang elit birokrasi di Kementerian Pendagangan Republik Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Pendagangan Luar Negeri Kementerian Pendagangan, Indra Sariwisnu Wardara. Sedangkan tiga lainnya merupakan elit swasta. Mereka adalah Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group. Selanjutnya General Manager PT Musimas, Togar Sitanggang, dan Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumagor. Perdetapan keempat tersangka itu berdasarkan penemuan dua bukti permulaan yang cukup. Ada 19 saksi, 569 dokumen, dan surat lainnya, serta keterangan ahli. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhadudin, menerangkan para tersangka diduga melakukan kongkali-kong terkait izin penerbitan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Mereka melakukan pengufakatan antara pemohon dan pemberi izin ketika tersangka dari swasta berkomunikasi secara intens dengan Indra Sariwisnu Wardara. Agar perizinan ekspor diterbitkan. Izin penerbitan ekspor akhirnya dikeluarkan meski tidak memenuhi syarat. Terkait kondisi tersangka, Indra Sari dan Parulian ditahan di Rutan Salimba, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sedangkan Toga dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ditahan selama 20 hari sampai 8 Mei 2022. ...secara intent dengan tersangka IWW. Sehingga Permata Hijau Grup, PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO, RDB Palm Oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebuanan inti. Kudapan perbuatan tersebut telah meranggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf ABC, ABE maksud saya, dan F Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022, yaitu Yunto nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Debikan informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tidibu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.